Kita kembali ke sorotan utama kami di Kompas Petang, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri jamuan makan malam para Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar di Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar duduk bareng satu meja bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk satu meja dengan Mendak Zulkifli Hasan didampingi wali kota Semarang serta sejumlah pejabat lainnya. Sebelum memulai sambutan, Zulkifli Hasan menyapa Ganjar sebagai sahabat dan kandidat Presiden 2024. Ganjar menyebut investasi, ekspor, dan impor bisa dibahas mendalam dalam Forum Menteri Ekonomi ASEAN. Banyak hal yang relevan bisa kita bicarakan seperti investasi, tadi bagi Pak Menteri Investasi bertemu saya dan kemudian ada ekspor, impor, lalu konsumsi yang kita perlu terus tumbuhkan di kawasan. Dan tentu saja pertumbuhan ekonomi ASEAN yang kita prediksi bisa 5,2 persen di tahun 2024, saya yakin akan bisa kita capai secara bersama-sama. Sementara relawan pendukung Baca Pres Anis Baswedan memadati lapangan PRPP Semarang menghadiri deklarasi dan temur relawan kuning, ijo-biru atau KIB. Mereka adalah relawan dari saya partai dan relawan partai pendukung Anis. Anis mengajak relawan bergerak untuk Pilpres 2024. Kita menegurkan bahwa Insya Allah kita akan bisa mendorong bersama perubahan untuk persatuan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk kebaikan bagi seluruh bahasa Indonesia. Dan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB kuning, ijo-biru adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati murani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa bergerak.